Nah, saya mau melihat atau menanyakan tentang Oscar, tentang khususnya stylist tatanan rambut untuk artis yang ada di Oscar. Hai, bedroom lovers. Apa kabar? Saya sekarang berada di Hilton Beverly Hotel. Nah, hotel ini biasa tiap tahun diadakan Golden Globes juga dan hotel ini juga biasa diadakan semacam-semacam, apa namanya, kayak Grammy Awards. Nah, kita tahu pada saat Whitney Houston meninggal, pada saat itu juga ditemukan di kamar di hotel ini. Nah, kali ini video saya, saya akan berbicara mengenai Oscar yang kita tahu baru saja dirayakan atau diadakan di Los Angeles ini. Nah, salah satu hair stylist yang pernah mengerjakan artis untuk ajang yang sangat besar itu adalah Oscar, adalah orang Indonesia sendiri. Nah, kita bangga menjadi orang Indonesia yang sudah bisa masuk untuk mengerjakan stylist untuk artis dunia, artis Hollywood tersebut. Nah, siapa itu dia? Nah, saya sekarang... Nah, saya akan ketemu Joel. Dia sudah menunggu saya di sana. Saya akan pergi ke salonnya. Nanti kita akan lihat dia lagi kerja di atasnya. Hari ini, aku menarik sepertinya aku. Kau hari ini? Ya, lumayan. Aduh, guys. Dia super busy banget. Aku mau sedikit bertanya-tanya tentang... Kita tahu kan, Joel, ya? Kita baru saja diadakan Oscar pada tahun ini, sekitar seminggu yang lalu, ya? Nah, saya mau melihat atau menanyakan tentang Oscar, tentang khususnya stylist tatanan rambut untuk artis yang ada di Oscar. Kali ini menurut kamu seperti apa, ya? Uh, it's really good, bagus ya, very nice. Uh-huh. Uh, simple, glamorous, uh, I love it. Yo, oke. Ya, kalau kita lihat kan mereka tatanannya sangat serasi dengan... dengan look-nya dan rambutnya juga nggak terlalu tumat, ya, Joel-ian. Menurut kamu seperti apa? Udah terlalu tumat? You know, kita kalau apa, untuk hair stylist memang kita harus match dengan personality, uh, dress, jewelry, everything has to be, uh, connection, has to be match. Nah, untuk tahun ini, apakah kamu menangani untuk hair stylist rambutnya? Uh, tahun ini kamu pegang nggak untuk tahun ini? Uh, untuk tahun ini aku pegang Sam Producer. Oh, Sam Producer, disebutin nggak sih namanya? Uh, keluarga dari Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, he's a producer, ya? Ya. Uh, oke. So, you've... So... He's a big producer. He's a big producer. Maybe you've got guys, kamu mungkin banyak yang tahu ya, producer, apa yang tadi disebut namanya, siapa? Harvey Weinstein. Ah, yes. Oke, oke. Nah... I do a lot for his family, one of the most stars. Uh, jadi kamu banyak menangani keluarganya dia ya, bukan hanya dia aja, keluarganya juga ya. He's a big producer dan anaknya juga ya. Oh, I'm proud of you, Joel. Nah, saya mau tanya juga, Joel, siapa aja sih artis yang sudah kamu tanganin? Mungkin tahun ini, enggak ya? Tahun-tahun sebelumnya ada nggak artis yang sudah kamu lakukan untuk Oscar? Uh, ya. Kebetulan champagne, this is my client. Oh, I go to his house to do this haircut. Uh, I know charisteron from him. Uh-huh. So, I, uh, I did charisteron. Uh-huh. Uh, Joan Collin. Joan Collin, oke. Uh, Cindy Craver. Cindy Craver. Uh, you know, Cat Wolf. Uh, ya, of course. Dia, dia aktris di, uh, dry anatomy. Oh, nice. Oh my God. So, kita bangga, kita sangat bangga sekali ya, Joel. Ya, ada kamu di sini bisa menangani artis yang ada di ojang yang sangat besar itu, yang nggak gampang ya, Joel. Bisa menantar rambut mereka gitu, Joel. Oh my God, saya, I'm proud of you, Joel. Uh, saya boleh tanya lagi, Joel, siapa aja sih, apa namanya, selain artis itu yang kamu tadi sebutin ya, yang sudah kamu tanganin ya, uh, selain Oscar, kan kamu juga menangani event-event kayak Golden Globes, kayak gitu-gitu, tanganin nggak? Iya, iya, Golden Globes selalu dia ada di sini. Oh, oke, oke. Jadi, kamu juga menangani, oh iya, saya juga mau nanya soal kamu, pengalaman kamu selama menjadi hair stylist yang ada di sini, ada kendala nggak sih? Terus gimana kamu menangani klien-klien kamu di sini, gimana kliennya kan? Kan kliennya beda tentunya ya, karakter orangnya. Kita kan kamu biasa menangani waktu kerja di Indonesia, menangani lebih banyak klien Indonesia. Nah, mungkin di sini kamu lebih, ya, berbagai macam orang, kan? Ya, bagaimana kamu ada kendala nggak sih? Kendala sih ya, pasti ada ya. Pasti, apalagi waktu, kalo kita baru pertama, saling jadi hair stylist tuh, banyak kendala ya. Ya, banyak kendala. Terus, tapi, uh, I learning by doing everyday. Jadi, kan aku udah, uh, kita tuh menangani klien dengan, like, 1,000 hair stylist with 1,000 karakter. Ah, I see. Different karakter. So, I think you have to, uh, uh, I've been hair stylist and makeup artist forever. Oh, okay. So, I'm learning by doing. So, the important is communication. Communication. Gimana kita komunikasi sama klien. Bagi baru komunikasi apa maunya mereka. Jadi, kamu juga nggak selfish, nggak egois ya. Iya. Jadi, kamu tanya juga kepada klien maunya seperti apa. Jadi, kamu harus mendengarkan apa maunya klien. Tentunya, kan? Iya. Setelah-selah juga kita harus tanya. Apakah kamu happy, suka. Dan, tentunya, mereka akan, yang saya tahu semua klien yang serta dipegang sama Joel, pasti dia akan kembali lagi, kembali lagi, guys. Dan, saya juga kebetulan yang pegang dia. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Well, Joel. I'm so proud of you. Ha, ha, ha. So, aku di sini juga akan menguancari klien dia yang baru saja dekatnya. Dia adalah, he's a good guy. He's young. He's a good newcomer and actor. He will be become to be famous. Oh, he's very talented. He's talented. Very talented. Ya. Saya akan mengundang dia duduk sama kita, nih. Dia ada di sekitar sini, ya. Oh, Joel. Kita undang dia, nih, duduk sama-sama.